Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri bersinergi dengan Subbadan Musyawarah Perbankan Daerah Kediri Madiun, Pemkot Kediri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kediri, serta Bulog Difre Kediri menggelar Bazar Penganmurah Ramadan 2024 di Gorjaya Baya, Kota Kediri pada Selasa 2 April. Kegiatan ini merupakan tahun kedua karena animo masyarakat sangat besar. Jika sebelumnya digelar di Gedung Nasional Indonesia, tahun ini digelar di Gorjaya Baya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Mataraman Didi. Mas Hudi, silakan rekan Didi. Ya, selamat siang May, selamat siang Tribuner. Kemarin di Kota Kediri telah berlangsung Basar Panganmurah yang dihadiri ribuan masyarakat. Karena pada Basar Panganmurah ini dijual sebanyak 1.500 paket yang terdiri dari sembako, beras 5 kg, terus kemudian ada gula 1 kg, dan juga ada minyak goreng 1 kg, dijual dengan harga Rp80.000. Dan ini sangat murah sekali karena kalau ditaksir dengan harga di pasaran, nilainya mencapai Rp97.000-100.000, sehingga ada lebih ekonomis sekitar Rp20.000 per paketnya. Dan karena itu, ada banyak masyarakat yang sangat berminat mengikuti kegiatan ini. Dan ini merupakan tahun kedua kegiatan Basar Panganmurah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan kalangan perbankan di Kota Kediri bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kediri. Dan pada kegiatan ini juga ada penukaran uang baru yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan ini juga mendapat minat yang luar biasa dari masyarakat. Ada ratusan masyarakat yang juga rela antri untuk menukarkan uang kecan baru untuk kebutuhan lebaran. Dan ada lagi dikelar juga Basar Panganmurah ini produk-produk UMKM unggulan yang ada di Kediri dan kemudian juga produk-produk distributor pangan yang membuka stand khusus dan membuka dengan harga khusus pula. Sehingga harganya lebih murah dibanding dengan harga di toko atau di pasar. Dan ini rata-rata mereka menjajakan makanan minuman yang memang kebutuhan yang banyak dicari oleh masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Dan yang menarik masyarakat hanya dibatasi boleh membeli satu orang itu membeli dua paket atau 80 ribu kali dua. Dan karena ini untuk pemerataan sehingga masyarakat pun juga sangat antusias mengikuti kegiatan ini sampai acara berakhir dengan aman dan lancar. Demikian rekan-rekan laporan dari Kota Kediri, Jawa Timur. Baik, terima kasih rekan didi atas laporan Anda dan tribunar. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri serta pembeli Bazar Pangan Murah Ramadhan berikut tayangannya untuk Anda. Bazar Murah itu bentuk kerjasama antara BI Kediri, BI Kantor Perwakilan Kediri, kemudian TPID Kota Kediri tentunya Pemkot, kemudian ada Sub-BMPD, Kediri Madi. Sub-BMPD, Kediri Madi dan Pulau. Nah pada hari ini sebenarnya ini kegiatan tahun kedua. Tahun pertama kemarin kita lakukan di GNI, kemudian tahun kedua karena kita lihat animu masyarakat di GNI cukup besar, tempatnya taruh kecil kita pilih tempat di Bojiboya ini. Alhamdulillah hari ini kita sediakan sekitar 1.500 pek. yang mana barang itu ada tiga jenis, itu beras, kemudian juga minyak dan gula. seharga Rp80.000, kalau dijual di luar sekitar Rp97.000, hampir sampai Rp100.000. Berapa-berapa paket? Dua paket? Dua paket. Lihat, seharga berapa bu? Seharga berapa? Harganya berapa? Rp80.000. Oh iya, iya, iya. Ini untuk keperluan apa? Untuk keperluan lebaran dia? Iya, iya. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.